Ketika dapat baik kita cenderung mudah untuk melupakan dan mengabaikannya Tapi ketika kita diberikan kejadian yang negatif Katakanlah luka atau konflik dengan orang lain Kita mampu menyimpan masa lalu atau menyimpan kejadian negatif tersebut bertahun-tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu Allah Muhammad Rasulullah Selamat malam teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama saya disini Bagus Baraja di channel Gus Baraja Channel yang mengajak teman-teman semuanya untuk menggali potensi dalam diri Dan menghidupkan kesadaran betapa istimewanya setiap manusia hidup di dunia ini Saya doakan teman-teman semuanya hidup dalam keberlimpahan Hatinya dibahagiakan, rezekinya dilancarkan Dan pastinya disehatkan selalu oleh Allah Amin ya Rabbil Alamin Baik pada kesempatan kali ini saya akan bahas 5 fakta yang sering terjadi dalam hidup manusia Dan ini menjadi masalah sehingga solusi tak kunjung datang Atau permasalahan tak kunjung selesai Simak videonya sampai selesai Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru Baik seperti yang saya jelaskan tadi Saya sampaikan tadi Bahwa ada 5 fakta yang perlu kamu ketahui Kenapa hidup kita masih dalam kesulitan Dan solusi tak kunjung datang Bahkan hidup penuh dengan permasalahan Dan tak kunjung selesai juga Sekali lagi ada 5 fakta Dan ketika saya sampaikan 5 hal ini Atau 5 kenyataan ini Maka keluarlah dari situ Langsung saja Yang pertama Selalu fokus pada masalah Ini jebakan yang selalu terjadi dalam setiap hidup manusia Fokus kepada masalah itu maksudnya begini Ketika kita mengalami satu hal yang negatif Malah kita fokusnya pada kejadian tersebut Sehingga itu bisa menjadi menghalangi Menjadi menghalangi kita bisa menjadi lebih produktif Kenapa? Karena energinya negatif Kalau orang yang berpikir maju ke depan Itu fikirannya positif Atau energinya positif Sehingga mereka lebih mudah untuk meraih yang mereka inginkan Tetapi sebaliknya Kenyataan yang sering terjadi di kebanyakan orang Mereka malah fokus pada masalah Saat punya masalah Yang difokuskan hanya masalahnya Yang difikirkan hanya masalahnya Hanya dengan protes Kenapa ini terjadi Harusnya kita ambil hikmahnya Maksud Tuhan apa? Di balik ini Jadi diputer balik mindsetnya Kalau setiap hari kita selalu mengatakan Kenapa masalah ini selalu datang kepada saya Mungkin ada baiknya kita ganti kalimatnya Kabar baik apa dari Allah Yang ingin Allah sampaikan kepada kita Di balik permasalahan itu Artinya kita lebih fokus untuk melihat hikmah Atau niat baik Allah Di balik sebuah kejadian Karena tidak mungkin Allah itu akan memberikan Kesulitan kepada manusia itu gak mungkin Karena sulit atau mudah itu sebenarnya sudut pandang kita Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Dan buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Dengan kata lain yang terjadi hari ini Apapun itu bentuknya Baik yang terjadi dalam hidup saya Maupun yang terjadi dalam hidup kamu Itu sudah menjadi yang terbaik versi Allah Kalau Allah yang memberikan yang terbaik Finalnya pasti akan baik Jadi mulai hari ini Jangan lagi fokus pada masalah Tapi fokuslah pada perjalanan atau perbaikan di dalam dirimu Fokus ke depan apa yang harus kamu lakukan di masa yang akan datang Yang kedua Bersandar selain daripada Allah Ini kenyataan ya Kenyataan yang nomor dua yang sering terjadi pada diri manusia Sebenarnya saya dulu juga begitu Bekerja di sebuah perusahaan Bersandarnya hati ini saya sandarkan kepada perusahaan Kemudian ikut orang lagi kerja Seakan-akan Allahnya gak ada Yang ada adalah bersandar kepada perusahaan atau tempat kerja Yang sedang kita jalani hari ini Bersandar pada bisnis yang kita jalani Itu sebenarnya juga fakta bahwa Akan menjadi cikal bakal kehancuran yang kita desain sebenarnya Jadi boleh punya bisnis Boleh punya kerjaan Boleh punya apapun aktivitasnya yang menghasilkan rejeki ya Tetapi jangan sandarkan hatimu pada kerjaan tersebut Karena itu akan menjadi masalah kelak di masa yang akan datang Jadi mestinya saya sandarkan hati saya, diri saya kepada Allah Dan bisnis ini sebagai sarana saya hidup di dunia Sebagai sarana untuk mendapatkan rejeki Artinya dijadikan sebab datangnya rejeki Tetapi rejeki yang sebenarnya itu datangnya dari Allah Jadi sandarkan hatinya kepada Allah Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Ketika mencoba Satu usaha Kemudian gagal Lalu terpuruk Mestinya kita tahu bersama Banyak kata-kata motivasi Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda Atau kegagalan hari ini adalah Keberhasilan yang tertunda di masa yang akan datang Saya selalu berikan ilustrasi atau analogi begini Setiap dari kita pasti punya tujuan ya Punya tujuan Punya keinginan Punya goal Sadar tidak sadar goal kita itu diam di tempat Tetapi yang datang untuk menjemputnya adalah kita Kita yang datang kepada apa yang kita inginkan Analogi yang paling sederhana Saya ilustrasikan bahwa ketika saya ingin melakukan perjalanan dari Malang ke Surabaya Saya sudah tentukan tempat atau tujuan saya di Surabaya saya mau kemana Saya mulai berjalan dari Malang ke Surabaya Ketika saya jalan jaraknya lama-kelamaan akan semakin berkurang Artinya tujuan saya tidak akan berubah Tidak akan berpindah Tetap di Surabaya Ketika saya melakukan perjalanan Dengan memakan waktu lambat laun Atau perjalanan saya itu semakin dekat Sama halnya seperti goal yang kita inginkan sekarang Yaitu kitanya yang berjalan menuju keinginan kita Jadi jangan pernah berhenti mencoba Setiap kali menemukan kegagalan Yakini dalam hatimu bahwa ini adalah kesuksesan yang tertunda Bangun lagi, mulai lagi, jalan lagi Dengan perasaan yang baik sangka Dengan hati yang senang Dengan hati yang benar-benar penuh dengan semangat Yang keempat Selalu melihat masa lalu yang pahit Ini hubungannya dengan luka batin yang sering saya sampaikan Ketika kita punya histori yang tidak baik Kita punya rasa yang tidak baik di masa lalu Kebanyakan atau fakta yang sering terjadi Di kebanyakan orang adalah malah fokus pada masa lalunya Sehingga masa depannya seakan tidak terlihat Kebanyakan dari orang permasalahan yang paling lumrah Paling umum adalah luka batin Kejadian pahit di masa lalu yang dibawa hingga hari ini Saya sering mengatakan bahwa manusia ini benar-benar tidak adil Seakan-akan tidak adil Ketika saya bertanya Kejadian buruk di masa lalu Kita mampu mengingat meskipun itu sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun Bahkan harinya kita ingat kejadiannya persis kita ingat Tetapi begitu sebaliknya saya tanyakan Kapan Allah berikan sesuatu yang positif Kapan Allah berikan surprise Kapan Allah berikan kejutan yang baik untuk dirimu Untuk diri saya Saya berpikir Butuh waktu untuk mengingatnya Disitulah bentuk ketidakadilan Ketika dapat baik kita cenderung mudah untuk melupakan dan mengabaikannya Tapi ketika kita diberikan kejadian yang negatif Katakanlah luka atau konflik dengan orang lain Kita mampu menyimpan masa lalu Atau menyimpan kejadian negatif tersebut bertahun-tahun Jadi solusinya perbaiki cara berfikirmu Perbaiki hatimu Mohon ampun ke Allah Dan maafkan semua masa lalu yang pahit Yang pernah kamu rasakan Memaafkan bukan melupakan Karena pikiran manusia tidak pernah Allah desain Untuk melupakan satu perkara Yang benar adalah memaafkan Dan memaafkan itu ketika ingat sebuah kejadian Atau satu kejadian yang menurut kamu pahit Tetapi kamu sudah tidak merasakan apa-apa Dan ini perlu diulang-ulang Repetisi Dilatih Sampai benar-benar kamu ngerasa nyaman Kamu ngerasa tidak ada rasa yang tertinggal Meskipun kamu ingat satu kejadian Yang menurut kamu itu pahit Yang kelima Nah ini juga berhubungan dengan masa lalu Yaitu me-label diri dengan label yang lemah Ini hubungannya dengan doktrin di masa lalu Ini hubungannya dengan mental block Ini didapat juga karena informasi di masa lalu Informasi bisa didapat dari orang-orang Yang menurut kita memiliki otoritas Sehingga ketika mereka menyampaikan Kita langsung mempercayainya Sehingga terbangun Atau menjadi sebuah belief system Atau keyakinan di dalam diri kita Contoh kalimat sederhananya Yaitu Kamu itu bukan dari keturunan orang kaya Jadi kamu gak bakalan bisa kaya Itu contoh sederhana yang sering kita dengar Dari orang tua kita Dari guru kita Dari orang-orang terdekat kita Kemudian kalimat berikutnya Yang paling umum dan paling sering Kita dengar satu sama lain Saya pun sering mendengarnya Kamu juga mungkin sering mendengarnya di masa lalu Kalimatnya adalah Cari uang itu sulit Uang itu tidak dibawa mati Ini yang akan menjadi lemah Untuk diri kita Artinya Yang membuat diri kita menjadi drop down Lemah seketika Bahkan itu menjadi label Sehingga kita sendiri mempercayai bahwa Cari uang itu sulit Sehingga kesulitan itu benar-benar datang Seperti hukum tarik menarik Ketika diri kita ngerasa lemah Energinya lemah Energinya negatif Maka yang datang juga hal negatif Ketika kita mengatakan A Maka A juga yang datang Kalau kita mengatakan bahwa Cari uang itu sulit Maka realitanya benar-benar Uang itu sulit untuk datang kepada kita Mengapa demikian? Karena Allah tergantung bagaimana sangka hambanya Bahkan saya mempercayai Bahwa Rasulullah pernah mengatakan Ucapan kita adalah doa Berulang saya mengatakan ini Berulang juga kamu mendengarkan ini Tetapi sedikit sekali Yang terbangun kesadarannya Sehingga tetap berani mengatakan hal-hal buruk Dan merasakan hal-hal buruk Label dirimu dengan label yang baik Label dirimu dengan label pemenang Karena memang manusia dilahirkan Menjadi pemenang Pemimpin bagi dirinya sendiri minimal Dan pemimpin bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Jadi perbaiki 5 fakta yang sudah saya jelaskan Yang sudah saya sampaikan Karena ini terjadi Hampir terjadi pada setiap diri manusia Tetapi ketika 5 fakta Atau 5 kenyataan ini Kamu rubah Sebaliknya Kamu lebih mudah untuk mendapatkan Apa yang kamu inginkan Kita tahu bahwa keinginan kita semuanya Keinginan saya dan keinginan kamu Yaitu sukses dunia akhirat Maka perbaiki 5 fakta yang barusan saya jelaskan Terima kasih Semoga ini bermanfaat Video motivasi untuk anda Sampai ketemu di video berikutnya Saya Bagus Beraja Al-Fakir Ad-Zaif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli ala syidina Muhammad Wallahu'alam Assalamualaikum sallam Terima kasih telah menonton